Jadi goa itu mas ya, kan mulut goanya ada di ini mas, ada di barungan itu mas, sebelah barungan, masuk ke sini lewat sini nanti mas, bawah sini, goanya itu ada di bawah sini mas, ke kuburan itu mas, itu makam keramat juga itu mas, namanya Mbah Gading, Mbah Gading, jadi nanti tembus ke Mbah Gading goanya itu mas, lalu dari situ ya, ke sana mas. Baik pemeriksa semuanya, kali ini kita berusukan di daerah Lorokan ya, tepatnya ikut wilayah Kejayan aja ya, wilayah Kejayan teman-teman, nah disini sangat unik sekali, karena di tempat ini banyak sekali goa, dan yang kita akan tuju, ada beberapa goa yang dulunya bekas pembuangan dari orang-orang PKI gitu teman-teman, nah saat ini kita diantarkan Kang Tosim Sugianto, Kang Tosim Sugianto, nanti diintip juga channelnya teman-teman ya, yang bagi teman-teman yang pecinta bonsai, nanti bisa diintip channelnya Kang Tosim Sugianto. Ini ikut desa apa ini Kang? Oh desa Lorokan. Desa Lorokan? Iya, desa Lorokan, Kejamanan Kejayan, Kabupaten Pasurwan, Gawa Timur. Kang, disini ada berapa goa Kang? Oh kalau goa itu banyak mas, jadi yang dekat dengan rumah saya itu cuma ada dua mas. Ada dua goa. Ada dua goa. Dan salah satunya itu tempat? Yang satunya itu tempat pembuangan PKI dulu mas, ya. Dan yang satunya itu, apa, goanya pesarean ya, sebelah sana itu, itu mas. Itu yang pesarean. Pesarean artinya itu kayak bunden gitu tak, Kang? Iya. Kayak sesepuh desa gitu. Sesepuh desa, pujuk gitu mas. Pujuk, iya. Siap. Lewat ini mas ya. Siap, siap Kang. Baik teman-teman, kita ngelewatin makam umum ini ya. Dan katanya banyak goa di daerah sini. Dan juga ada salah satu goa yang dulunya tempat pembuangan dari orang-orang PKI gitu, teman-teman. Ini makam kuno ini, Kang. Makam kuno ini, Kang, ya. Makam kuno. Oh, iya, 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 Kang. Tidak sebagian ada yang baru, tapi kebanyakan kan di sini kuno semua itu, ya. Batu nisanya dari itu ya, Kang? Dari pada. Dari batu pates ya, Kang? Iya, pada batu undershift. Ada juga yang batu undershift, Kang? Iya. Ini mas, kan batu undershift. Oh, iya, iya, bener, Kang. Ini lagi mas, undershift. Iya. Kalau gini, ini kan baru, Kang. Kan, pernah nggak di daerah sini ditemukan kayak arca atau patung gitu, Kang? Oh, nggak pernah, Kang? Nggak pernah, ya. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. Nah, biasanya kalau di tempat sini yang banyak itu ularnya, Mas. Iya, ular. Bahkan di kebun binatang Surabaya itu dulunya Belanda bawa dari sini, Mas. Ular piton terbesar, Mas. Iya, sejarahnya apa? Kebun binatang Surabaya itu. Kan bawa dari sini ular piton, Mas. Gede. Kecil dari, lebih kecil dari ini, Mas. Lebih kecil dari pohon ini, Mas? Iya. Kok ular pitonnya itu. Itu ditemukan di dalam goa atau gimana? Iya, di goa. Goa yang sana, Mas. Goa yang sana. Gede, Mas. Ya, itu cerita orang tua saya dulu zaman Belanda lah. Memang bawa ular dari sini, Mas. Gede, Mas. Piton. Sekarang ya masih ada, tapi jarang. Kan banyak pemburunya sekarang, Mas. Iya, iya, kan. Berarti ini tidak menurut kemungkinan masih banyak ular-ular yang liar, gitu ya? Iya, banyak, Mas. Banyak, kalau di sini. Sebab, apa, banyak goanya, Mas. Jadi ada tempat-tempat tertutu, itu. Nyaman lah untuk ular, Mas. Kalau di sini. Lewat sana, Mas, ya. Oke, siap, Kang. Ayo, Kang. Lewat sini, Mas. Langsung ke goa, Mas, ya. Langsung ke goa, ini, Kang, ya. Ya, teman-teman. Saat ini kita diantarkan Kang Tosim, ya. Warga daerah sini. Desa Lorokan. Jadi ini memang terkenal banyak ditemukan ular liar, gitu. Karena banyak goa juga di dalemnya. Jadi goa itu, Mas, ya. Kan mulut goanya ada di ini, Mas. Ada di barungan itu, Mas. Sebelah barungan. Masuk ke sini, lewat sini, Mas. Bawah sini. Goanya itu ada di bawah sini, Mas. Goa kuburan itu, Mas. Itu makam keramat juga, Mas. Namanya Mbah Gading. Mbah Gading. Jadi nanti tembus ke Mbah Gading, goanya. Nah, tembus di situ, Mas. Lalu dari situ, ya, ke sana, Mas. Ini goanya. Di bawah inilah goanya. Oke, kita langsung masuk, ya. Langsung masuk, Kang. Masuk. Siap, siap. Biar Masnya tahu, ya. Seperti apa. Berarti di bawah rumah warga itu berarti banyak goa, gitu, kan, ya. Banyak kalau sini, Mas. Ini, Mas. Guanya, Mas. Masuk nanti ke sini, ya. Masya Allah, teman-teman. Mohon doanya, ya. Amas hati-hati, Mas. Aku jatuh, Mas. Siap, siap, Kang. Nah, ini goanya, Mas. Oh, lewat sini, Kang? Iya, masuk. Memang dari luar kecil, Mas. Tapi nanti antara 2 meter, 3 meter itu tinggi, Mas. Bisa berjalan, Mas. Kalau dari luar sini nggak bisa, Mas. Harus jombok gini. Harus merangkak gitu, kan, ya. Iya, merangkak. Dan gua ini punya sejarah, Mas. Sejarahnya itu... Sebelum kita masuk, angkat dulu sejarahnya, gitu, Kang, ya. Dulu jaman PKI itu banyak yang tersembunyi di sini, Mas. Sembunyi, lah. Akhirnya ketahuan sama warga sini. Dan dibunuh, dibuang di sana, Mas. Jurang itu, Mas. Dibuang ke jurang ini. Iya, bangkainya. Dibuang di sini, Mas. Datanya, Mas. Oke, coba kita cek, ya. Masuk seperti apa di dalamnya. Siap-siap, kan. Lanjut. Kayak duluan, Mas, ya. Itu, Mas. Coba, Mas. Nah, ini, Mas, ya. 2 meter masuk, ya. 2 meter masuk, lalu belok kanan, Mas. Masih jongkok, Mas. Kang, itu kayak ada 2 jalur. Iya, ada 2 jalur, Mas. Yang jalur ke sana ini ketutup, Mas. Ketutup tanah. Ketutup tanah yang di sini, Mas. Ya, mungkin terlalu lama, lah. Nggak dimasukin orang, ya. Faktor alam, lah, Mas. Teralam. Iya, ketutup sendiri, Mas. Oke, gimana, Mas? Siap, lanjut, Kang. Oke, teman-teman. Kang Tosim ini sangat antusias sekali untuk mengantarkan kita masuk ke dalam goa peninggalan di era PKI. Bahkan sebelum PKI sudah ada, ya, Kang, ya? Iya, ada. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Sini, Mas. Ini ada pertigaan, Mas. Sini, Mas. Kang, tolong pegangin kamera dulu, Kang. Oh, kameranya. Iya, gini, Kang. Biar tahu kalau memang masuknya ini nggak bisa berdiri gitu, harus merangkak gitu, Kang. Kang, ya, harus merangkak. Ah, wih. Iya, kalau nggak merangkak, kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bener. Oh, itu, Mas. Jalur yang ke sana, ya. Bentuk, Mas. Bentuknya, ya, faktor alam. Faktor alam, ya, Kang. Ya, sebenarnya, itu jauh, Mas. Ada kalau 20 meter lebih, ini, Mas. Kemungkinannya. Tapi tertutup, ini, Mas. Ketutup, Tanah. Iya. Bentuk itu kayak api, apa, longsor gitu, Kang. Mungkin, ya. Iya, Mas. Ketutup, Tanah, ya, Mas. Sari, ya. Terus kita nanti ke sana, Kang. Kesana. Oke. Kesana. Pengisi, Kang. Enggak. Eh, jendengan yang di depannya, Kang. Saya di depannya. Oke, Mas. Jongkok terus ini, Mas. Ini, ini, berapa kilo, Kang, jongkok terus, Kang? Ya, enggak. Cuma 3 meter. 3 meter, ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Ya, teman-teman. Ini memang aksesnya seperti ini, ya. Jadi harus jongkok, Terus nyampe sini sudah agak longgar gitu, Kang, ya. Terus di situ memang kayak ada terowongan. Iya, hewan itu, Mas. Landak, iya. Landak. Lubangnya landak, Mas. Masya Allah. Ini, Mas. Bukas apa ini, Mas? Bukas apa ini, Kang? Saya kurang paham juga, ini. Kayak apa ini, Mas? Mungkin nyalu, Mas. Loh, apa ini, Mas? Apa itu, Kang? Kayak kapur gitu, Mas. Iya, kapur. Kang, ini berarti tidak menutup kemungkinan di area ini, Dulunya mungkin ada yang terbunuh di tempat ini, gitu, Kang, ya. Mungkin, iya. Masya Allah. Loh, ini kayak ada bintik-bintik. Iya. Menyerupai kayak tubuh ular, gitu, Kang, ya. Kalau, kalau apa, kelihatan dari kejauhan, loh, teman-teman. Loh, iya. Loh, Loh. Mas, ini, Mas. Kayak ini, apa ini? Kayak kapur, gitu, Bang, ya. Iya, tapi, kandel gitu, tebal, ya. Tebal. Loh, kayak kapur, Mas. Loh, Mas. Wih, mistis banget, ini, Mas. Masya Allah. Kalau sini berdiri enak, Mas. Rumah enak. Wih. Enak kalau di sini, Mas. Allah khabar. Apa, Mas? Ini ada kelelawar, Mas. Mas, ya. Oh, iya, iya, Kang. Tapi ini masih, oksigen masih bagus, ya, Kang, Gyo. Oh, iya, Mas. Ini dulu ularnya gede di sini. Aduh, Kang, jangan cerita ular dulu, Kang. Gede, Kang. Itu kelelawarnya, Mas, loh, Mas. Tuh, 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 Mas. Pada larian semua, Mas, tuh, Mas. Kelelawar, ya, teman-teman. Kelelawar. Ini bagusnya buat pupuk, Mas. Buat pupuk, iya. Iya, loh. Ini pupuk kelelawar, Mas. Buat nu, namanya lu. Wah, bagus ini. Untuk tanaman. Untuk tanaman, termasuk bonsai, gitu, ya. Bonsai, bagus ini, Mas. Banyak orang cari, Mas. Kalau mau pesan ke saya, Mas. Lu, itu kelelawarnya banyak, loh. Numpuk, Mas, loh, Mas. Ya, tuh, tuh. Lu, Mas. Kelelawar, Mas. Kelelawar merah, ini, Mas. Kelelawar merah. Dan, yang saya herani dari tadi, nih, Bintik-bintik putih, nih, loh, Bang. Kalau di, apa ya, di kamera tuh kelihatan kayak Tubuh ular, gitu, loh, Bang. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi apa, gitu, saya udah paham juga, Mas. Lu, mas. Lu. Kayaknya, ini sudah tua, ini, Bang. Sudah tua, ini, Kang. Lu, keras banget, Kang. Keras, Kang. Sampai kayak ada unsur, apa, besinya, gitu, Kang. Iya, iya. Wih, oke, Kang. Lanjut, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak, banyak, banyak sekali, Mas. Kelelawarnya, Mas, dulu, Mas. Ini, Mas. Hati-hati. Aku gigit, Mas. Iya. Kalau kelelawar, insyaAllah, aman, Kang. Oh, aman, Mas. Kalau kelelawar, saya aman, terus, Mas. Aman, ya. Oh, iya. Uh, banyak sekali, Mas. Eh, teman-teman. Oh, di dalam, Mas. Kang Tosim ini, selain beliau juga pecinta bonsai, juga mempunyai kelebihan, teman-teman. Kelebihan, kekebalan, ya, Kang, ya. Iya, iya. Dari lahir, rambutnya nggak bisa dipotong, ya, Kang, ya. Nggak bisa dipotong, Mas. Jadi, kalau ke sini, teman-teman, harus menghubungi Kang Tosim. Wih. Mas. Wih, Kang. Ini semakin banyak putih-putihnya, Mas. Iya, semakin banyak. Dan, eh. Apa ini sebenarnya, Mas? Lu, Mas. Wih. Apa ini, Mas? Ada cerita lain nggak, Kang? Selain PKI itu, Kang, di daerah sini, Kang? Di goa ini, Kang? Ya, kalau sejarah yang, apa, yang sering dibicarakan orang dulu itu, ya, PKI itu, Mas. Itu, Mas. PKI itu, Mas. PKI itu. Sembunyi di sini, Mas, katanya. Sembunyi di sini. Terus, setiap hari itu, istrinya itu ngirim gitu, Mas. Ngirim makanan ke sini. Terus, ketauan. Terus, ketauan. Sama warga. Sama warga, gitu, Kang. Iya. Lalu dicari ke sini, Mas, ya. Orang ke sini semua mencari si PKI itu, Mas. Lalu dibunuh, Mas. Itu ceritanya. Wih. Bisa jadi. Ya, sebenarnya ya lama orang itu ada di tempat ini, Mas. Dicari-cari, nggak ketemu. Dicari ke sana, nggak ketemu. Akhirnya, ya, itu istrinya itu, Mas. Ngirim makanan ke sini. Terus, ketauan warga, gitu, Kang, ya. Karena memang efektif banget untuk persembunyian. Iya. Berapa kilo, Kang, kira-kira, Kang? Ya, jauh ini, Mas. Dari situ, itu yang longsor itu, ya. Itu yang longsor itu? Naik ke sana, Mas. Nanti naik yang longsor kita, Kang. Kalau bisa, nggak usah, Mas, ya. Nggak usah, ya, Kang, ya. Cukup di sini, ya. Cukup di sini, kita balik. Terus, kita ambil di sisi ujung sana, ya, Kang. Gitu, ya, Kang, ya. Iya. Kalau mau dilanjutkan ke sana, ayo. Gimana? Sampai sana aja, ya, Kang, ya. Iya. Ayo, Kang. Biar pemirsa yang di luar sana tidak penasaran. Wih, ini kayak... Jongkok lagi, Mas. Jongkok lagi, Kang? Iya, jongkok lagi, Kang. Oke. Ini kolah tempat pembuangan PKI, teman-teman. Dibunduhnya PKI itu di sini. Iya. Nah, kalau masuk ke sini, Mas, ke atas ini, ya, oksigennya itu, apa, Mas, ya. Harus bawa oksigen, Mas. Oh, jadi... Nafas nggak bisa, Mas. Iya. Kurang ini sudah jauh ke sana, Mas. Jauh, Kang. Jauh, Kang. Jauh, ini, Mas. Jauh. Jauh, loh. Jauh, ini. Ini di bawah kuburan, ini. Atas ini makam. Oh, makam yang kita lewatin, tuh, Kang. Candainya ini roboh, Mas, ya. Ya, nggak ada yang tahu, Mas. Nggak ada yang tahu, Kang. Nau. Langsung mati. Ayo, keluar saja, Mas. Ayo, Kang. Takut saja. Iya, Kang. Aku juga takut, Kang. Tidak, nggak roboh, Mas. Aku juga takut, Kang. Kang, gini-gini, di depan lagi, Kang. Bisa, ya? Iya, di depan lagi, Kang. Oke, oke, siap. Oke. Oke, teman-teman. Ini memang horror banget, teman-teman. Jauh, Mas. Jauh, Kang. Jauh, Kang. Jauh, Kang. Kalau mau masuk ke tadi itu, ke atas, ya. Besok-besok saja, ya. Siap-siap, Kang. Harus bawa oksigen, Mas. Kurang oksigen. Kalau ini masih aman, ya, Kang. Aman. Iya, ini loh, Kang. Kelihatan banget, loh, Kang. Kayak. Jendengah ini kayak berada di dalam perut ular, gitu, Kang. Iya. Ada motif-motifnya gitu, Mas. Putih-putih gitu. Ya, kalau di tahun 90-an, gitu ya, tahun 90-an, itu banyak buronan, Mas, di tempat ini, Mas. Banyak yang kasus-kasus, itu, Mas. Ada di sini, Mas. Sembunyi di sini, Mas. Sembunyi di tempat ini. Iya. Kayak maling, rampok, gitu, Mas. Tahun 90 itu kan banyak sekali, Mas, ya. Preman-preman, gitu, Mas. Rampok, gitu. Jadi, biar tidak ketahuan sama aparat, gitu. Sembunyi sini, Mas. Iya, sudah aman kalau sembunyi di sini, Mas. Iya, teman-teman. Kayak gini. Dan kita habis ini, merangkak lagi, ya, keluarnya. Sudah, keluarnya itu merangkak, Mas. Jongkok, Mas. Jongkok, ya, Kang, ya. Iya, nggak bisa, Mas. Masya Allah. Horor banget, ini, Kang. Ya, jongkok, Mas. Kang, aduh. Kalau mistisnya ini, Kang, bekas, bekas, apa namanya itu? Apa, Mas. Pembuangan, Bang, apa, orang-orang PKI, gitu, Kang, ya. Iya. Ada nggak yang kayak pernah melihat hantu atau apa, gitu, makhluk astral, gitu, Kang? Oh, iya, Mas. Apa, Kang? Mungkin cerita yang beredar, Kang? Biasanya orang yang sering lihat di sini itu, ya, makhluk tinggi, gitu, Mas. Hitam, katanya. Tinggi, hitam. Iya, kayak, mirip manusia, lah, tapi tinggi, Mas. 10 meter tinggi, ya, Mas. Ya, nggak tahu makhluk apa itu. Apa yang jaga sini kurang paham, saya, Mas. Jadi warga sering melihat itu warga hitam tinggi, gitu, Kang? Iya, sering, di sini. Oke, Kang. Ayo, keluar dulu, Kang. Masya Allah. Ini, terkan saya sudah agak ketakutan, teman-teman, ya. Karena memang banyak mistisnya juga, dan ada ular besar juga. Oke, teman-teman. Kita sudah masuk di goa yang satu, dan habis ini kita ke mana, Kang? Iya, Kang? Ke yang satunya lagi. Yang sebelah sana, Kang? Iya. Oke, siap. Oke, teman-teman. Diinsip juga channelnya Kang Tosim. Siapa tadi, Kang? Sugianto. Kang Tosim Sugianto, pecinta bonsai. Oke. Di bawah ada sungai, teman-teman. Jadi efektif banget. Ke sungai, Kang? Mau ke sungai? Oke, oke, Kang. Kita turun dulu, nggak apa-apa, Kang. Kang, berarti, tempat pembuangan itu di sini, berarti? Iya, dulu. Sekarang jadi pembuangan sampah. Dulu ini, Mas, ya. Banyak pohon gede-gede, Mas. Di sini, Mas. Rimbun dulu, Mas. Nggak seperti sekarang, Mas. Jadi kalau misalkan orang sembuhnya itu, nggak kelihatan gitu, kan? Nggak kelihatan. Oke. Ya, pembuangannya ya di sini. Di bawah ini, Kang, ya? Iya, di sini. Dan sungai itu dari dulu sudah ada, kan? Sudah ada, Mas. Berarti termasuk sungai Purba, ya, Kang, ya? Iya. Halo, Kang. Halo. Iya, kita baru datang bolang, terus langsung niram bonsai ini, Kang, ya? Iya. Menggeluti dunia bonsai ini sejak tahun berapa, Kang? Ya, sudah lama, Mas. Ya, kira-kira sudah 10 tahun, lah, ya? Ya, sebenarnya masih pemula, lah. Dan ini untuk yang di depan ini bonsai jenis apa ini, Kang? Oh, ini semua serut. Jenis serut, ini, Mas. Jenis serut. Iya, serut. Dan terus untuk apa namanya itu? Pola-polanya itu apa, Kang? Oh, maksudnya gaya. Gaya. Gaya dari bonsai. Ini gaya apa, Kang? Kalau yang seperti ini, Mas, ya? Ini bisa dikategorikan gaya raf ini, Mas. Raf, yang ini, Mas. Raf, Mas. Tapi ini masih prospek, Mas, ya? Belum jadi. Masih prospek. Masih prospek, gitu ya, Kang? Iya, prospek. Prospek, ya. Prospek. Kalau yang ini, Mas, bunjin, Mas. Bunjin. Ya, prospek juga, Mas. Terus yang tengah ini, Kang? Ini sudah jadi apa masih? Ya, prospek. Belum jadi, Mas. Belum jadi, Mas. Iya, masih lama ini, Mas. Kalau jadi, ya, apa, dari perantingan ini sudah imbang, gitu, Mas, ya? Jenis apa tadi, Kang? Serut. Apa, untuk gaya-nya apa, Kang? Gasgit ini. Terjun, iya. Gasgit, oke. Terjun, yang itu, Mas. Terjun, iya, iya. Terjun. Kalau yang tengah ini, Kang? Yang tengah itu raf, Mas. Sama, ya, Kang. Raf, ya. Batang banyak itu raf, Mas. Yang ini, iya. Iya. Ini raf, Mas. Ini koleksi saya, Mas. Yang kedepannya saya akan, apa, mau mengikuti kontes, lah. Jadi, nggak dijual, Mas. Yang ini, Mas. Memang saya nggak, nggak jual, lah, ini. Meskipun banyak, ada yang minat. Ada yang minat, nggak, nggak dijual, gitu. Mau diikuti kontes, gitu, ya, Mas. Kalau dijual semua itu, Mas. Waduh. Habis, Mas. Banyak yang nawar, sebenarnya, kan, ya. Iya, banyak. Banyak yang minat, ya, Kang. Banyak yang minat, ini. Tapi saya nggak lepas, Mas, ini. Saya buat, apa, koleksi dulu. Misal ini, Kang. Kalau misalkan ada yang minat, gitu. Ini, ini, se-se-yang kayak tengah ini harga berapa, biasanya, kan? Kisaran harga berapa. Kalau itu, saya lepas 2 juta, gitu, Mas. 2 juta, ya. Yang tengah, ini, kan, ya. Yang tengah. Kalau yang itu, Mas. 2 juta, ini 2 setengah yang ini, Mas. Kenapa ini lebih mahal dari seki apa ini, kan? Karena ini sudah terbentuk, Mas, ya. Sudah terbentuk. Sudah mau finish, gitu, kan, ya. Rantingannya sudah balance, lah, ya, ini, Mas. Juga gerakornya. Gaya apa ini, kan? Gaya informal, ini, Mas. Informal. Bisa di, gaya bunjin, bisa, ini, Mas. Tapi kayaknya bunjin, ini, Mas. Bunjin. Lebih ke bunjin, gitu, ya. Lebih ke bunjin, ini, Mas. Iya. Ya. Ada banyak ini kayaknya koleksi, Kang Kosim, ini, ya. Iya, banyak. Dan ini kalau yang besar ini jenis? Pule, itu, Mas. Pule. Pule. Yang ini, Mas. Pule. Untuk gaya ini apa, Kang? Oh, kalau ini, Mas, kan, untuk penghijauan, Mas. Jadi, gak ada gaya, Mas. Gak ada, Mas. Kalau ini diperjual belikan, ya, Kang? Iya, ini, Mas. Ini seharga berapa yang? Kalau yang ini, saya jual 2,5, Mas. 2,5 itu? 2,5, Mas. Sama nanamnya atau gimana? Gak, Mas. Bohonnya aja. Bohonnya aja gitu, ya? Kalau yang ini, saya jual 3,5, Mas. Yang ini, Mas. Lumayan ini, sudah sembok, Mas. Ini bokongnya, Mas. Sudah sembok. Tuin. Berbatang 2, ya. Tuin. Berbatang 2, gitu, ya, Kang? Yang itu, Mas. Ini lumayan. 3,5 juga ini, Mas. Yang ini, Mas. 3,5 juga? Iya. Ini pohon pule. Lumayan langka, Mas. Kalau di Jawa, ya. Gak tahu kalau di Kalimantan, ya. Gak tahu, saya. Tapi kalau di Pulau Jawa sendiri, sudah habis, Mas. Pule itu, Mas. Jadi kategori pohon yang langka saat ini, kan, ya? Langka, iya. Langka ini, ya. Pule. Ini di harga 3,5, Mas. Ini juga, Mas. Di harga 3,5. 3,5 juga? Kalau misalkan sama sekalian nanemnya itu di harga berapa, kan? 5 juta, Mas. 5 juta itu sudah beres, gitu, kan? Beres. Terima jadi, ya, Kang, ya? Iya. Terima di tempat, Mas. Terima berdiri. Nanti bayarnya itu separuh, Mas. Ada DP dulu, gitu, kan, ya? Namanya ini 5 juta, ya. 5 juta. Bayar 2,5 dulu. Nanti kalau sudah hidup, baru lunas, gitu, Mas. Oh, berarti ada garansi, kan? Ah, iya. Ini juga jenis pule juga. Loa, ini, Mas. Ini loa. Iya, loa. Kalau ini saya kasih 3,5 ini. Sama, ya, Kang, ya? Sama. Sama, ya. Plus penanaman 5 juta ini, Mas. Tapi untuk di, apa, ya? Di Jawa Timur, Tok, Mas. 5 juta itu, ya? Iya, kalau Jawa Tengah, nggak, Mas. Beda lagi, ya, Kang, ya? Beda, mas. Untuk Jawa Timur. Jadi, ini koleksi saya, Mas, yang untuk penghijauan, ya. Ada pule, loa, tuh, Mas. Kalau untuk bonsai pot, itu ada serut, gitu, Mas. Biasanya bonsai pot itu apa aja, Kang? Biasanya, Kang? Jenisnya, Kang? Jenisnya itu banyak, Mas. Ada dari jenis pikes, beringin, gitu, Mas, ya. Beringin jenjamina, terus kimang, terus ada hokiante, gitu, Mas. Ada sianci, serut, sancang. Kalau sancang, ini, Mas. Sancang kemana, Kang? Ini sancang, Mas. Ini sancang, Mas. Tapi ini masih di program, Mas. Yang disiram ini, Kang, ya? Iya, sancang. Ini, Mas. Ini, Mas. Saya masih di program ini, Mas. Coba begini, Mas. Ini, Mas. Ini sancang, Mas. Sancang. Sancang. Ini lumayan mahal, ini, Mas. Beda dengan serut. Yang, 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 apa namanya itu? Yang program. Yang program. Meliuk-liukkan ini saya sendiri, Mas. Ya, caranya pakai kawat. Kalau lurus begini, Mas, ya, kan gak ada seninya, Mas. Benar, 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 kan. Kalau diliuk-liukkan, seperti ini, apa, gaya meliuk, lah, ya. Kayak melilit, gitu, ya, Mas. Ini di harga berapa, ini, Kang? Ini ada yang nawar 350, teman saya sendiri. Gak kasih, saya, Mas. 350 ribu. Rp3.000, ini, kan, di cangkok, ini. Di cangkok dulu, ini, Mas. Kan ini masih tahap program, ini, Mas, ya. Ini di cangkok. Jadi bonsai hias, gitu, Kang, ya? Iya, iya. Kalau yang besar-besar itu kayak bonsai penghijauan, gitu, kan? Kalau seperti pule, ini, Mas, penghijauan, Mas. Tuh. Untuk channelnya, Kang Kosim, apa tadi? Kosim Sugianto. Kosim Sugianto. Kosim Sugianto. Baik, teman-teman. Yang pecinta bonsai, nanti langsung diintip channelnya Kosim Sugianto. Nanti di situ banyak koleksi dari Kang Kosim, ya, Kang, ya? Iya, banyak, Mas. Cara penanaman juga, cara perawatan juga. Oke, Kang Kosim. Siap. Terima kasih waktunya, Kang Kosim. Sehat selalu, Kang Kosim. Iya. Iya, iya. Hai. 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 Terima kasih.